Hai bahan-bahannya aku gunain kita siapin tahu dua buah aku pakai tahu yang bersegi empatnya ukuran besar terus tahunnya aku bagi dua dan bagian duanya aku belah jadi tiga wortelnya bagian kulitnya aku bersihin dulu digerus-gerus pakai pisau terus aku siapin kok kita pakai enggak semuanya dikit aja sesuai kebutuhan lalu kolnya kita iris tipis-tipis untuk berapa banyak jumlah sayurnya bisa disesuaikan dengan jumlah tahunnya ini kolnya udah aku iris semuanya dan wortelnya juga udah aku cuci lalu kita parut wortelnya membentuk seperti stik kore api kemudian aku potong daun bawang kita goreng dengan sering-sering dibalik ya baliknya cukup sekali agar tahunya tidak hancur kalau udah masak kita angkat kemudian aku goreng cabai ini cabainya terdiri dari lima cabai besar keriting terus satu bawang merah dan satu bawang putih yang udah diblender lalu kita goreng kemudian kita masukkan sayur-sayuran yang udah kita potong tadi ini kita nggak pakai tambahan air ya karena sayurnya udah mengandung air ini kita tinggal tumis sayur-sayurnya kita tumis sayur-sayurnya sampai layu kayak gini ini tahu yang udah kita goreng tadi kita belah pakai pisau bagian tengahnya atau kamu juga bisa pakai gunting taunya mudah sobek ya jadi kita memang harus pelan-pelan lalu aku masukkan sayurannya ke dalam tahu sebanyak 1 sendok atau bisa disesuaikan dengan ukuran tahunya jangan lupa kita tekan bagian sayurannya buat kulitnya aku pakai 2 sendok tepung beras dan 4 sendok tepung terigu lalu aku masukkan air sebanyak kurang lebih 100 ml kita masukkan sedikit-sedikit atau setara dengan setengah gelas kita campurkan adonannya sampai tidak ada tepung yang bergerindil kita panaskan minyak yang pakai tadi lalu kita celupkan tahu ke dalam adonan kulitnya goreng dengan menggunakan api yang sedang kita menggoreng tahunya saat minyaknya benar-benar udah panas ya oke ini sudah matang bisa kita angkat nah teman-teman bisa lihat mau pakai saus atau nggak pakai saus juga ini tahunya udah enak banget karena tahunya udah kita masukin cabe tadi jadi udah-udah terasa pedas-pedasnya kamu bisa ganti cabenya dengan cabe rawit ya atau sesuai selera kamu nah ini bagian dalamnya tahunya teman-teman bisa lihat bagian luarnya keriuk-keriuk dan bagian dalamnya itu benar-benar sayurnya itu asli enak banget oke selamat mencoba ya terima kasih bye 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 bye